Pelatih timnas sepak bola Indonesia, Sintaiyong mendapatkan Golden Visa dari Presiden Joko Widodo. Golden Visa diberikan kepada warga negara asing yang berkualitas, serta bermanfaat kepada perkembangan ekonomi negara yang mendapatkan manfaat eksklusif, berupa waktu tinggal lebih lama dan kemudahan keluar masuk Indonesia. Presiden Joko Widodo meresmikan peluncuran Golden Visa di Jakarta Kamis Pagi. Golden Visa merupakan produk keemigrasian yang memungkinkan warga negara asing untuk masuk dan tinggal di Indonesia dalam jangka waktu 5 hingga 10 tahun. Golden Visa diberikan kepada warga negara asing yang berkualitas, serta bermanfaat kepada perkembangan ekonomi negara, salah satunya penanaman model, baik korporasi maupun perorangan. Presiden Joko Widodo berharap Golden Visa membuat Indonesia sebagai tujuan investasi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oleh sebab itu, hari ini kita akan menunjukkan layanan Golden Visa untuk memberi kemudahan pada para WNAM dalam berinvestasi dan berkarya di negara kita Indonesia, sehingga menarik lebih banyak good quality travelers. Sehingga harus benar-benar selektif. Dalam penunjuran ini, Presiden Jokowi secara simbolis memberikan Golden Visa kepada pelatih Timnas Cepak Bola Indonesia, Sintayong. Kebijakan Golden Visa tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM, Permenkum HAM, nomor 22 tahun 2023, mengenai visa dan izin tinggal, serta Peraturan Menteri Keuangan nomor 82 tahun 2023. Dari Jakarta, Muhammad Zul Hilmi, Bagus Prasetya, INews, melaporkan.